Poldaryo memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 83,47 kg dan 43.651 butir pil ekstasi senilai 96,5 miliar rupiah yang diamankan dari 12 orang tersangka yang merupakan kurir maupun bandar narkoba jaringan internasional. Pemusnahan barang bukti oleh ditres narkoba Poldaryo ini dilaksanakan di halaman parkir Mapolda dan dipimpin langsung oleh wakab Poldaryo Brigjen Polka Rahmadi. Barang bukti narkotika ini dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam air panas lalu dicampur dengan racun serangga. Setelah diaduk dengan air panas dan dicampur pembersih lantai, narkoba ini kemudian dibuang ke dalam selokan. Sebelum dimusnahkan, barang bukti diuji laboratorium untuk dipastikan keasliannya oleh tim dari puslapor Poldaryo. Saat ini seluruh pelaku jaringan narkoba internasional ditahan di ruang tahanan Mapoldaryo guna menjalani proses hukum selanjutnya. Wakoldaryo mengatakan 83,47 kg dan 43.651 butir pil ekstasi senilai 96,5 miliar rupiah ini diamankan dalam operasi yang digelar selama bulan September 2024. Kegiatan pemusnahkan narkotika jilis sambil adukasi ini adalah kegiatan berdatangan hukum Direkturan narkoba selama bulan September. Dengan perincian sejumlah 183,47 kg, kemudian dengan jumlah ekstasi 43.651 butir. Ini adalah pengungkapan pengembangan dari lima laporan polisi yang berada di wilayah.